Intro Heyo, balik lagi di Uda Niko Kita kupas tuntas soal SBMPTN 2018 ya, yang fisika Nah, kita lanjut ke nomor 16 nih Dari 9 paket yang Uda Niko dapet, 9 paket SBMPTN Sudah saya cek nih, nomor 17nya ternyata ada 7 soal berbeda Ya, 7 soal berbeda 1, 2 Oke, rata-rata soal ini berkaitan tentang gaya Dan umumnya sih gerak melingkar Ya, dan umumnya gerak melingkar So, akan kita bahas satu persatu soal-soal berikut ini Ya, jangan lupa subscribe if you like it Dan pantingin terus di Uda Niko Oke Nah, nomor 17 ini ada 3 tipe Oke Ada 3 tipe soal Nah, ini tipe soal yang pertama ya Nah, kayak gini soalnya Dua bau balok M1 1 kg M2 2 kg saling terhubung oleh tali dengan panjang L1 L2 0,5 Oke Balok M1 terhubung dengan sumbu licin melalui tali dengan panjang L1 1 meter Kayak gambar, kayak gini ya Satu meter, setengah meter, satu kilo, dua kilo Oke Sistem bergerak melingkar beraturan pada meja mendatar yang licin dengan kecepatan sudut omega 100 radian per second Oke Jika semua tali ringan tidak elastis besar gaya tegangan tali pada L1 berapa Oke Sekarang yang ditanya adalah tegangan tali disini nih Nah Sekarang kan dia punya dua benda nih ya Dia punya dua benda Artinya Tali ini akan tegang ketika dia diputar Oke Ada gaya tarik ke luar Ada gaya sentripetal ke arah luarnya Oke Nah Tentu Benda satu ini Akan bertambah ketariknya Akibat tarikan oleh benda dua So Kalau kita mau cari tegangan tali Di yang L1 sini Artinya kita harus mencari Tarikan yang disebabkan oleh M2 dan M1 Tarikannya itu adalah gaya sentripetal Oke So Tegangan tali di satu Itu adalah Total dari gaya sentripetal yang nomor satu Ini Ditambah dengan gaya sentripetal yang nomor dua Bendanya ini Oke So Kita hitung aja Gaya sentripetal itu rumusnya yang ada omeganya ya Yaitu M omega kuadrat R Oke Tambah M omega kuadrat R Tentu ini R2 Ini R1 ya Nah Masanya berapa Masa yang pertama Oh sorry Ini M1 juga Ini M2 juga Masa 1 itu 1 kilo Omega nya 100 100 kuadrat Ya 100 kuadrat ya 10 pangkat 4 ya Kali R1 nya R1 nya tentu R1 disini 1 meter So ini dapetnya 1 kali 10 pangkat 4 ya 10 pangkat 4 Oke Terus tambah yang ini Masa 2 itu 2 kilo Masa 2 itu 2 kilo Omega nya 100 dikuadratin 10 pangkat 4 R2 nya Nah R2 nya mana ya R2 nya tentu kan muternya dari sini Berarti R2 nya adalah L1 Tambah L2 1 meter 1 meter Ditambah 1 setengah meter 1 setengah meter Atau 3 per 2 Kenapa 3 per 2 Biar gampang ini dibagi aja So ini 3 kali 10 pangkat 4 Oke Dan totalnya Yaitu berarti 4 kali 10 Pangkat 4 So the answer is D Oke Ini tipe yang pertama dari nomor 17 Kita lanjutin ke tipe-tipe selanjutnya ya Pantengin terus di Uda Niko Sampai jumpa